Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku bikin kacang bawang renyah Nah sambil produksi disini aku mau share ke teman-teman semuanya gimana caranya supaya kacang bawangnya itu gurih, renyah alias tidak alot dan awet sampai berbulan-bulan Nah kalau mau tau gimana aku cara bikinnya ikuti videonya sampai selesai Nah pertama disini kita akan didihkan 1500 ml air kemudian ditambahkan dengan 12 siung bawang putih yang udah aku haluskan Nah ini kita tutup Nah disini untuk kacangnya aku menggunakan kacang kupas tuban ini yang kecil ini aku pakenya 5 bungkus berat totalnya itu 1770 gram Nah ini aku masukkan ke wadah besar seperti ini kemudian ditambahkan dengan 6 lembar daun jeruk Nah untuk airnya tadi ini udah mendidih sekarang kita matikan kompor Nah sebelumnya ini untuk kacangnya disini aku tambahkan dengan 3 sendok makan garam 1 sendok makan merica bubuk dan micin secukupnya aja Nah kemudian airnya tadi kita siramkan ke kacangnya sampai penuh Nah kalau udah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu Setelah diaduk-aduk ini kita akan diamkan selama kurang lebih 1 jam Nah ini adalah salah satu tip supaya kacang bawangnya itu gurih Nah setelah kurang lebih 1 jam ini kacangnya itu bakalan meresap bumbu yang tadi Nah ini jadi merekah kayak gini Sekarang kacangnya kita tiriskan terlebih dahulu Nah setelah ditiriskan ini siap kita goreng Sebelumnya disini udah aku panaskan minyak gorengnya Ini aku pakai kurang lebih 1 liter Nah ini kita masukkan aja setelah panas minyaknya Wajib panas ya Nah ini dimasukkannya sedikit lebih sedikit aja Pokoknya kacangnya sampai terendam seperti ini Nah ini kita goreng gunakan api besar selama 5 menit terlebih dahulu Nah setelah 5 menit pindahkan api besar ke api sedang Kemudian ini kita aduk-aduk seperti ini Aduk-aduk supaya bawahnya itu tidak gosong Nah kalau warnanya udah coklat keemasan seperti ini Dan ketika diaduk udah ringan Ini udah siap kita angkat Kita tiriskan terlebih dahulu Nah ini opsional ya mau pakai atau tidak Disini aku mau tambahkan 3 siung bawang putih Ini mau aku iris tipis seperti ini Boleh menggunakan pisau atau apapun Nah ini aku menggunakan alat untuk moring Nah pada saat penggorengan kedua ini mau aku tambahkan Ini supaya kacangnya lebih wangi aja Kalau kalian gak terlalu suka bawang putih gak usah Nah penambahan bawang putihnya tadi Ini kita tambahkan saat sudah setengah kecoklatan Nah seperti ini sudah setengah kecoklatan Baru kita masukkan bawang putih irisnya Nah ini fungsinya nanti supaya matangnya itu barengan Nah ini dia kacangnya udah matang Bawang putihnya juga udah matang Udah garing seperti ini Sekarang kita angkat dan tiriskan Nah ini dia kacang bawangnya udah selesai Sebelum dimasukkan ke toples ini wajib diangin-anginkan terlebih dahulu Sampai dia benar-benar dingin Supaya nanti pada saat dimasukkan ke toples bisa awet sampai berbulan-bulan Dan juga gak alat Ini gak perlu ditambahkan lagi dengan garam atau kaldu bubuk Karena ini udah gurih Bumbunya tadi meresap banget sampai ke dalam Nah setelah dingin disini aku mau masukkan ke dalam toples ukuran 400 ml Ini aku masukkan full sampai segini Dan Alhamdulillah ini kacang bawangnya udah selesai Ini satu resep dapat 7 toples ukuran 400 ml Tapi yang satu toples ini gak penuh ya teman-teman Cuman segini Untuk harganya bisa disesuaikan dengan bahan-bahan di daerah masing-masing Untuk satu bungkus kacang tuban tadi harganya disini Rp13.000 Jadi untuk satu toples ini aku jual Rp30.000 Ini juga salah satu camilan ter-pavorit aku saat lebaran nanti Karena gak ada bosan-bosannya kalau ngemil kacang bawang gini Nah itu dia tips dari aku supaya kacang bawangnya itu renyah, gurih dan juga tidak alat Nah biasanya ini awet sampai 4 bulan asal tertutup rapat seperti ini Nah segitu aja video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Like and Comment Pachi